Oke selamat datang kembali di channel ini dan kita sekarang akan membuat project baru Oke langsung saja jangan kita perlu berlama-lama langsung kita akan buat folder baru saya naruhnya disini yang akan kita buat adalah web aplikasi kasir jadi semacam aplikasi untuk kasir tapi bentuknya adalah website Oke dan ini akan saya namai dengan web apps kasir mungkin seperti ini nah di dalamnya saya akan buat dua folder yaitu yang pertama untuk backend nya yang kedua adalah untuk frontend nya nah di dalam folder backend saya akan gunakan laravel jadi saya akan menginisialisasi laravel menggunakan perintah composer create project laravel slash laravel titik Oke ini untuk backend nya dan untuk frontend nya saya akan gunakan react jadi saya akan buka terminal disini kemudian saya akan tuliskan perintah npm sorry npx create react app titik oke dan disini ini ternyata saya belum install npm saya akan gunakan nvm untuk untuk memilih versi npm saya akan install nvm dulu dan saya akan masuk ke github nya kemudian disini yang nanti akan ada perintah untuk instalasi installing and update ini disini disini nah ini copy saja dan paste ke terminal dan ini butuh url jadi di install aja oke proses download dan langsung di install oke saya akan cek untuk laravel ternyata untuk laravel ternyata belum selesai juga oke langsung yang perintah untuk install nvm selesai coba nvm not found saya koneksi dulu saya masuk lagi coba nvm oke nvm sudah terinstall saya akan install nvm yang versi yang stabil berapa ya coba saya cek nvm stable oke disini eh maaf node.js nya maksudnya node.js stable selesai coba nvm karena nvm akan otomatis update oke lts nya 14 saya akan install versi berarti 14,0 apakah berhasil di install dan ini proses downloading untuk node.js nvm dan oke oke dan sudah terinstall saya akan gunakan yang versi 14 sebagai defaultnya nvm use 14 dan oke selesai maka saya harusnya bisa meng-instruksi npm oke, kita akan mengulangi ke folder frontend kemudian saya buka terminal saya akan ketikkan npx create-react-app-tut dan proses berjalan oke, dan di sebelah ini untuk backendnya sudah selesai di install saya akan coba jalankan php artisan solve oke, dan ini started dan bisa di cek di menggunakan chrome jadinya ke localhost d28000 dan berhasil oke, dan untuk untuk frontendnya masih loading sambil menunggu saya akan masukkan backendnya ke webserver jadi webserver disini saya akan gunakan lightspeed untuk backendnya oke, ini saya close dulu untuk development servernya saya akan menuju ke lightspeed yaitu menuju ke localhost d28000 dan di sini nanti ada username ini masukkan oke, masih salah dan saya akan ke virtualhost oke, saya tambah untuk 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 ini virtualhost rootnya server config file nya pakai ini oke, ini dia semua untuk restrain sama enable script kemudian save dan create config kemudian save lagi setelah itu view kemudian ke general lalu ini ada dokumen root itu akan di arahkan ke folder project jadi tadi disini backend nah ini saya akan copy semuanya ke sini oke, ini enable compression yes ini geolocation tidak usah kemudian saya akan langsung menuju rewrite dan ini akan saya on-kan semua jadi wait on load from htaccess on oke, save dan selesai kemudian menu juga listener dan saya akan tambahkan port baru misalnya ini 17.01 eh, sorry ini listener name misalnya kasir underscore backend dan ini ada port nya misalnya 17.01 dan ini terserah kalian mau port berapa yang penting tidak crash sama aplikasi lain kemudian secure nya di menu saja biar gak perlu untuk tambahkan sertifikasi kemudian yang sudah dibuat tadi tekan view yaitu tombol kaca pembesar kemudian ini ada host mapping nah ini mapping ke yang virtual host tadi dibuat yaitu kasir underscore backend domain nya kasih bintang yaitu semua domain bisa akses oke ini selesai kemudian coba di save dan oh tadi sudah di save ini tadi di restart oke setelah di restart saya akan coba ke localhost 17.01 oke dan disini not found karena disini tidak ada index.html saya akan coba satu saja composer.json misalnya ini saya akan arahkan ke composer.json oke jadi kalau ini terbuka berarti sudah ada di folder ini untuk port 17.01 nya oke selanjutnya saya akan ke publik disini folder publik kemudian disini harusnya ada htaccess ini masih hidden saya akan show hidden ini htaccess saya akan edit oke yang saya edit adalah saya akan hilangkan untuk redirect ketika tidak ada slash ketika ada slash di belakang di belakang alamat oke ini masih proses dan yang akan saya hilangkan yang ini redirect trailing slash karena ini akan membuat redirect ke ada tambahan publik di sebelumnya uri nya ini akan saya komen saja oke dan ini selesai setelah setelah itu saya juga akan buat htaccess untuk default root nya disini saya akan cari di google saja kata kuncinya lara file publik tidak tidak oke koneksi nya sudah on harusnya oke interrupted iya no internet access saya akan reconnect ke wifi lain apakah sudah berjalan ini dan ya sudah berjalan saya akan kesini saya akan cek dulu karena terdiskonek apakah untuk untuk instalasi gagal ternyata tidak oke aman saya akan lanjutkan dan saya akan gunakan yang ini ini saya copy dan saya akan paste ke sini saya akan buat dokumen baru mtfile namanya .htaccess kemudian ini saya buka pake visual studio code kemudian saya akan paste kode-kode tadi ke sini oke ini masih proses dan saya paste oke oke untuk konfigurasi kurang lebih sudah selesai saya akan coba lagi ke localhost setelah 17.01 masih not found saya akan coba restart untuk servernya oke ini sudah saya restart dan saya akan coba lagi 17.01 dan oke sudah masuk ke Larafile dan inisialisasi backend sudah selesai selanjutnya saya akan konfigurasi untuk gitignore ini saya akan coba buka dan disini ada banyak folder saya akan tambahkan .htaccess karena setiap server tentu saja beda-beda htaccessnya ada yang kadang perlu tambahan jadi akan saya ignore server kemudian saya akan ignore lagi cgibin biasanya di server ada ini kemudian ada ftp kuota oke di server asli kadang ada untuk ftp kuota dan lain sebagainya oke ini kurang lebih begini selesai dan karena htaccess saya hilangkan saya akan buat untuk example nya ini saya akan copy kemudian saya rename htaccess.example ya ini untuk untuk contoh ketika ini sudah di update ke server jadi htaccess.example bisa di copy dan ditambahkan ke htaccess yang ada di server lalu saya akan ke folder public sama seperti tadi htaccess saya copy dan saya akan kasih nama htaccess.example oke dan ini sudah selesai terakhir saya akan commit untuk untuk ini inisialisasinya ke git oke saya akan inisiasi git init oke inisialis nah itu kemudian saya akan add semuanya dan saya commit dengan message inisialis oke akan saya besarkan dikit inisialis project oke dan selesai ini saya akan cek untuk yang frontend ini masih proses instalasi oke dan ini sudah selesai ini saya akan tes untuk frontend dengan npm start dan ini proses untuk membuatan server development dan ini tidak saya masukkan ke speed agar development enak kalau di servernya react karena support untuk update ketika coding diganti dia akan langsung update ini masih starting ditunggu saja dan untuk yang disini kayaknya tidak banyak yang perlu diubah mungkin ini akan di ignore dan ini sudah berhasil terbuka untuk react nah ini ada juga logo react yang berputar jadi untuk frontend selesai dan ini saya akan tutup untuk servernya exit kemudian ini exit juga saya akan edit sedikit untuk ignore dan saya paste ke sini setelah disini dot ini saya copy saja agar tidak salah saya paste ke sini dan setelah itu saya akan melakukan commit untuk pertama kali saya akan cek dulu gitnya apakah sudah ada dan saya akan add semua saya akan commit kalau di lock ini pasti awalnya ada ini initialis project jadi mungkin saya akan beri message update itu setelah itu ini saya akan tutup video sampai di selanjutnya dan kita bertemu lagi di video selanjutnya Terima kasih.